Kita berkabar selanjutnya pemirsa ratusan buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Dalam aksinya, kali ini masa buruh menuntut kenaikan upah minimum sektoral provinsi. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada reporter TV One, Winnie Carita. Winnie? Ya, memang baru saja telah digelar, ya Umi, bagaimana para buruh di DKI Jakarta yang tergabung dalam forum buruh DKI Jakarta untuk menuntut tadi bahwa Gubernur DKI Jakarta Jokowi ini segera menandatangani SK Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta. Memang berhasil sesuai dengan keputusan dari Dewan Umum Pahan bahwa UMSP ini adalah sekitar 5 hingga 17 persen. Ini hasil dari Sidang Dewan Umum Pahan, merupakan tingkat upah minimum sektoral yang sudah disepakati. Ini menurun dari permintaan sebelumnya, yaitu sebesar 15 sampai 50 persen dari UMP yang telah ditapkan, yaitu sebesar 2,2 juta rupiah. Namun informasi yang didapatkan oleh forum buruh DKI ini hingga pukul 9 tadi malam belum mendapatkan informasi kalau Gubernur DKI Jakarta Jokowi telah menandatangani UMSP ini tersebut. Tetapi ketika siang tadi para buruh ini menggelar di depan boleh kota DKI Jakarta, bahwa setelah itu mereka mengetahui kalau Gubernur sudah menandatangani. Sehingga mereka konsekuen dengan apa yang dikatakan sebelumnya, ketika memang sudah ditandangani berarti sudah tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa. Namun aksi selanjutnya yang diminta oleh para buruh ini adalah supaya aturan tersebut, penandatanganan SK Gubernur ini, mereka meminta agar segera diundangkan dan juga harus terrealisasi berikut dengan UMP tahun 2013 ini pada bulan Januari ini, ya Umi dan juga Alphard. Itu saja informasi yang tidak bisa kami sampaikan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta, kembali ke Anda.